Kita ke informasi selanjutnya pemirsa di mana Kementerian Kehutanan berhasil melakukan ekspor komoditas agroforestry berupa sejumlah hasil hutan sosial non-kayu. Hasil komoditas akan dikirim ke Jepang dengan nilai transaksi hampir 1 miliar rupiah. Kementerian Kehutanan bersama kelompok perhutanan sosial asal Sukobubuk, Rejo, Pati, Jawa Tengah berhasil melakukan ekspor satu kontainer penuh hasil komoditas hutan non-kayu seperti petai, jengkol, cabai, nangka, daun salam, dan sejumlah bahan lainnya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan langkah ini selaras dengan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan hutan sebagai tulang punggung perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. Nilai ekspor komoditas agroforestry ini mencapai 989 juta rupiah dengan total kuantitas mencapai 9 ton yang dikirim ke Jepang. Ia berharap aktivitas ekspor akan terus meningkat ke depannya dan tengah menjajaki sejumlah negara lain untuk kerjasama. Sekarang petani hutan di Pati, di Sukobubuk, Rejo ini sudah bisa mengekspor agroforestry ya. Petai, jengkol, cabai, nangka, daun pepaya, dan daun singkong rebus ya. Yang insya Allah ini akan meningkatkan sejahtera masyarakat. Poin penting saya adalah kami di Kementerian Kehutanan siap melaksanakan perintah Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan hutan menjadi tulang punggung untuk suasem pada pangan. Terima kasih telah menonton!